Banyak pertanyaan yang Mangdayat dapet dari beberapa kawan mengenai sungi musih. Dan pertanyaan ini Mangdayat dapet cek jawab, yang akhirnya Mangdayat temui ahlinya. Pertanyaannya ialah, Mangdayat, ngapalah sungi musih kita ini kuning? Apo memang warnanya kuning? Atau dulunya bening sekarang jadi kuning? Mangdayat cuma bisa jawab, dulu sungi musih ini bening. Dari foto-foto lama terjingoknya kalau sungi musih ini tidak cek sekarang. Begitu juga dengan cerita-cerita Wong Duo, bahwa dulu aliran sungi musih ini bening. Bahkan iwa pun terjingok. Mungkin 50 tahun yang lalu, sungi musih ini masih terjingok bening. Tapi ngapalah sekarang jadi kuning cek ini? Untuk memahami ini dan juga untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan kota Palembang, peh kita bahas dan tonton video Mangdayat. Sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Bangdayat. Kali ini kita akan kupas tuntas ngapo sungi musih sekarang ini kuning. Padahal dulu kalau kita jingok putu-putu lama, apalagi dengan teknik pewarnaan, terjingok nian kalau sungi musih itu bening. Bahkan tanpa pewarnaan pun, pacat dipastikan bening. Terjingok dari pantulan cahayonya yang berkacau-kacau. Menceritakan dari ibu Mangdayat yang dulu ibu ini tinggal di pinggir sungi. Ibu ngomong menenangkul iwa apa udang. Untuk makan serumah, pacat ditunggu. Turun ke bedangkulnya denger, dapetlah itu. Ibu juga ceritakan kalau banyu di sungi musih ini memang bening. Jadi pas banyak iwa itu ke jingok anian. Namun, jingoklah kondisi sungi musih sekarang. Cukup memprihatinkan, kan? Dan harusnya kita sebagai wong Palembang bahu-membahu untuk menjago sungi musih ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, kita jago sesuai peran kita masing-masing. Kalau kita sebagai pejabat, ya buatlah apa yang bisa membuat aturannya. Kalau misalnya nelayan, ya nangkep lah iwa jangan sampai ngerusak lingkungan. Kalau kita yang punya pabrik, limbahnya ya jangan basing buang. Hal yang terkecik yang pacat kita lakukan adalah, tidak buang sampah di sungi be, ya lah jadilah. Mangcewicek, agar kita bisa cakmano caranya ngejago sungi musih ini, kita juga harus tahu apa penyebabnya sungi musih ini menjadi kritis yang warna kuning ini. Karena itu, Mangdayat menemui seorang ahli geografi, yaitu Mas Gianto untuk minta petunjuk cakmano nih yang ceritanya sungi musih ini pacat kuning. Apa kabar Mas Gih? Baik, baik, baik. Alhamdulillah bisa ketemu gitu. Alhamdulillah. Kali ini kuloni nak nanyo tentang Palembang inilah. Jadi banyak pertanyaan bahwa kalau dulu itu sungai musih itu bening. Tapi sekarang sungai musih itu warnanya agak kecoklat-coklatan. Nah itu apalah penyebabnya Mas Gih? Warna itu kan sebenarnya material ya, bahan ya di dalam material. Dan itu tanah. Air itu mengandung banyak material tanah yang kebawah. Dulu kan bening itu berarti airnya memang murni air gitu. Sekarang sudah bercampur tanah. Masanya itu tanah itu dari mana? Itu kan tanah dari mana? Ya sebenarnya dari asal-usulnya sana, di seberang Ulu sana. Dari awal itu pangkal? Iya, di pangkalnya Ulu itu kan. Das Musih atau daerah haliran sungai Musih ini kan luas. Itu sekitar 3 juta hektare. Luasannya itu? Iya, luasannya. Dan yang kategori kritis itu sudah separohnya lebih. 1,7. Artinya kritis itu dalam pengertian hutannya sudah hilang. Sudah dialih fungsikan jadi perkebunan, jadi permukiman, jadi persambangan. Secara otomatis kalau curah hujan di kita ini kan tinggi. 2 ribu milimeter kan ke atas. Jadi kalau ada hujan ya langsung masuk ke tanah. Tidak lewat lagi tanaman lagi. Ya itu. Jadi ya itu langsung ke bawah oleh aliran air dan masuk ke jaringan sungai itu. Nah itu yang menyebabkan kemudian warna itu berubah. Jadi kalau kita mau melihat suatu lingkungan itu baik atau enggak bisa dilihat dari warna sungainya aja. Kalau mau ke kota mana. Jadi kalau Palembang sekarang berubah warna berarti ada suatu yang berubah di seberang ulusan. Dan itu disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan itu. Jadi di fungsi lain kan sekarang. Dan itu makin cepat, makin depan, makin banyak ini. Makin banyak berkurangan itu. Makanya sebenarnya ada program sudah. Saya pernah ikut sih Reboisasi ya. Sebenarnya program rutin pemerintah itu ada. Ya dari jaman-jaman suatu lu sudah terbenar itu. Cuman kan untuk meng-cover 3 juta hektare itu kan luas. Jadi kalau setahun target berapa puluh ribu aja tidak cukup untuk nanam lagi. 3 juta hektare ya. Iya 3 juta hektare. Adanya memang itu harus melibatkan banyak orang, masyarakat juga. Selama ini kan yang peduli itu kan cuma pemerintah. Jadi artinya warna kuning itu disebabkan dari hulunya itu sudah banyak pengikisan-pengikisan. Jadi air hujan itu langsung kena tanah. Tanahnya di bawah? Iya, bawah sedimentasi namanya kan. Bawah material yang akhirnya masuk ke daerah seberang hilir kan. Jadi memang hubungannya itu. Ada tidak hubungan dengan masyarakat? Secara kan dibanding dulu dengan secara kan mungkin masyarakat sekarang ini lebih banyak. Iya jelas. Dan perilaku masyarakat juga sudah berbeda. Iya jelas. Sering buang sampah segala macam. Itu pengaruhnya dimana? Kalau sampah untuk warna tidak terlalu ya. Cuma dia menghambat saja aliran kan. Menghambat aliran saja. Mengendap itu kan menghambat aliran. Tapi kaitannya dengan warna tadi yang itu jelas material tanah. Dan itu kaitannya dengan vegetasi yang makin berkurang. Tapi kalau kaitannya sampah ini lebih ke menyumbat saja. Menyumbat. Menyumbat. Jadi tidak signifikan ya. Tidak, tidak signifikan. Ini agak merah, agak kuning, enggak gitu. Tapi kalau kuning masih mending. Takutnya kalau sudah merah. Merah itu artinya yang tanah-tanah baru terbawa kan. Kalau kita banjir banding itu kan tanahnya akhirnya kan merah. Nah kuning ini masih agak ini. Nah makanya sebenarnya itu tanda sih itu warning. Sebenarnya itu warning. Bahwa kondisi tutupan lahan. Tutupan lahan ya tanya hutan itu sudah agak kritis. Tentang-tentang kayaknya dari data itu ada 1,7 hektare. Eh 1,7 juta hektare yang dalam kondisi kritis. Artinya butuh untuk reboisasi. Butuh untuk nanaman ulang biar. Kalau dari sisi ilmu geografi nih Mas G ya. Kondisi sungai musik itu sekarang ini tadi kita ngomong soal habitat. Yang tentang kalau sudah salah juga banyak dibicarakan itu tentang pendangkalan. Nah kalau dari sisi dan pengamatan Mas G tentang sungai musik kita ini kayak mana? Saya tidak tahu secara detail ya. Karena saya di sini baru 10 tahun lah. Tapi kan belum sempat penelitian ya? Iya belum sempat. Cuman kan memang kalau dari informasi tadi kalau kita lihat saya juga ada foto-foto lama ya. Memang musik dulu itu sangat bagus gitu lah. Cantik ya kalau jernih ya. Termasuk kalau kita lihat di dusun-dusun yang saya pernah ke Bangka Dalam itu masih jernih. Cuman makin lama kan kita lihat makin memang warnanya makin ini ya. Kalau apalagi musim penghujan di bulan Februari, Desember itu kan kecepatan aliran makin tinggi, hujan makin tinggi, akhirnya erosi juga makin tinggi, sedimentasi makin besar. Dan itu akhirnya ya menciptakan banyak perubahan, termasuk pendanggalan. Terus, kira-kira berapa ini ya? Kalau ini tadi 2.500 meter kubik per detik itu berapa? 2.500 meter. Per kubik. Jadi 2.500.000, 25.000 meter kubik per detik gitu. Nah itu bayangkannya. Kenceng deh nih? Iya. Makanya jangan berani-berani loncat deh. Nganyut kamu. Ya karena dipengaruhnya luas yang sangat luas. Itu pengaruhnya luas? Karena luas. Makin luas itu kan volume makin besar. Tekanannya makin besar ya itu. Tekanan air itu kan tenaganya makin kuat. Itu kencengnya di atas atau di dalam? Di dalam. Lebih di dalam. Harusnya di dalam. Itu kan membawa banyak material itu yang mendanggalan itu. Memang nggak kelihatan garodanya. Tapi kan di permukaan kita bisa lihat warnanya itu kan. Padahal di dalam itu kan artinya makin banyak lagi material yang kebawah yang terendap. Makanya bisa jadi yang awalnya dalamnya 12 meter bisa jadi tinggal 7 meter. Itu yang berdaya. Yang namanya pendanggalan itu bawahnya itu apa? Tanah sebenarnya. Tutup tanah. Tapi dia itu lembut atau? Nah itu beda-beda ya. Kalau ada kan ada daerah 9 daerah sungai ya. Dan banyak kayak Belitang, kayak Lahat, kayak Lubu Linggo itu kan beda-beda tanahnya. Secara umum tanah yang di sini itu kan aluvial. Aluvial itu pendapan dari air. Itu aluvial namanya. Tanah yang dihasilkan dari pendapan sungai itu namanya aluvial. Yang ada lagi yang dari organosol atau organ, organik. Tanah gambut itu organik. Itu warnanya kan agak gelap. Terus ada yang dari letusan gunung merapi. Merapi itu biasanya agak terang. Karena kandungan besinya tinggi ya itu. Nah itu yang membentuk tanah yang ada di seberang hulu sana beraneka ragam. Itu kemudian nyatu ke sungai Musi. Nyambur kan antara warna merah tadi, warna gelap. Berarti di hulu tadi bermacam-macam jenis tanah ya? Nah itu jenis tanah itu nyatu di situ. Ada tanah aluvium, ada organosol tadi. Rata-rata di sebelah hulu itu tanah-tanahnya tanah apa tadi? Yang paling banyak? Banyaknya kayaknya organosol. Lebih ke organik. Hasil dari endapan vegetasi itu. Bukan zaman dulu. Kemudian jadi membusuk. Jadi lahan gambut. Biasanya di Musi Rawas ya. Musi Rawas Rupit ya kalau saya melihat itu. Itu rawak kan masih banyak. Masih luas di sana. Itu seperti organosol kayaknya. Tapi kalau letusan gunung berapi, tanah-tanah ini daerah belitang. Makanya dia pertaniannya subur. Jadi tanah itu memang akhirnya menyebabkan manusia di situ menyesuaikan kondisi tanah lah. Kalau memang dia cocok untuk ditanami padisawah ya. Kalau dia memang rawak untuk ikan ya. Itu yang membentuk dan itu berbeda-beda. Akhirnya nyatu di kita. Ya agak sulit didefinisikan kan. Di sini sudah campur adu. Itu biarnya nggak susah. Diklasifikan semuanya. Memang butuh penelitian khusus sambil sampel kali. Baru sudah dibagi-bagi kali ya. Memang tanah itu kan dilihat dari asal-usulnya rata-rata. Materialnya apa. Dan itu memengaruhi kaitannya dengan kemampuan tanah itu menyerap air, menahan air. Jadi kalau tanah halofil itu kan kandungan liatnya tinggi. Lempongnya tinggi. Dia bisa nahan air. Kalau organosol ini kan lebih ini ya. Agak lembut. Beraneka ragam budaya bahasa Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir di sini Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepi yang sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Palembang Indonesia Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah Kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang Kalau Mang Cek Bicek seneng dengan video Mang Dayat Tolong di like dan komentarnya Share juga kalau menurut Mang Cek Bicek bermanfaat Support juga channel Mang Dayat Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Channel Mang Dayat Siko-siko nya channel Bebasu Palembang Yang mengangkat dakwah Sejarah Sejarah Budaya Wisata Dan dinamika kota Palembang pada khususnya Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Palembang Indonesia Terima kasih telah menonton